Berita Sejarah 1, Dandim Badung turun ke Padanggala Kusuma Wardana, saya siap jadi caru, Balipos 15 Oktober 1997 Denpasar Balipos, munculnya protes terhadap reklamasi pantai Padanggala yang selama ini dijadikan tempat melasti, ternyata mendapat perhatian serius dari pihak terkait Setelah DPRD Bali dan Kodiaden Pasar turun ke lokasi, giliran Dandim Badung Letkol Sujono selasa kemarin meninjau lokasi Salah seorang keluarga Puri Kesiman, anak Agung Ngurah Kusuma Wardana yang menyambut Letkol Sujono di Padanggala kembali menyatakan tekadnya akan mempertahankan tempat melasti di pantai itu Soal Padanggala ini sudah tidak ada kompromi lagi Di hadapan Batara Baruna, saya siap jadi caru Ujarnya dengan nanda tinggi di hadapan Dandim Pernyataan itu menarik perhatian tokoh Forum Pemerhati Hindu Dharma Indonesia FPHDI yang juga hadir di tempat itu untuk mengetahui dari dekat kondisi pantai Padanggala yang sedang direklamasi Anggota FPHDI yang hadir saat itu antara lain Akhirnya terjadilah dialog segitiga antara Kodim, keluarga Puri Kesiman, dan FPHDI Koordinator FPHDI, Idewa Ngurah Swasta SH berpendapat dengan melihat bentangan reklamasi proyek tersebut jelas proyek raksasa bukan sekelas hotel Melati Kata dia, teknik PT. Grahasanur Dinamika GSD mereklamasi mengakibatkan hilangnya pantai sehingga umat Hindu tidak dapat melaksanakan upacara melasti di tempat tersebut Di samping itu juga, terjadi alih fungsi pantai yang sebelumnya dijadikan kawasan religius menjadi peruvan dan sekuler Ini menandakan pembangunan di Bali sudah menyimpang dari yang berlandaskan sosial religius tegasnya Video ini bersumber dari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!